Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Dan air mata selama jalan Sahabat tercinta, semoga bahagia Di hari depan, lepaskan beban Gebarkanlah senyuman Ingatlah bahwa kau ku kenal dirimu Untuk selamanya Kini saatnya kita akan berpisah Tinggalkan kenangnya cerita kita Banyak janda tawa, juga derita Hadirkan senyuman dan air mata Selama jalan Sahabat tercinta, semoga bahagia Di hari depan, lepaskan beban Gebarkanlah senyuman Ingatlah bahwa kau ku kenal dirimu Untuk selamanya Ingatlah bahwa Terima kasih Kesan dan kesan Untuk Romo Amir Beliau adalah Romo yang telah mengajari kita Untuk menjadi gembala baik Murah hati Romo Amir sangat bagus sekali Dalam Mengajari kita Untuk memberikan pelayanan yang terbaik Buat omat Membangun sebuah sistem Tata kola yang baik Di parogi kita Selamat bertugas Romo Amir di tempat baru Semoga kita DPH Di parogi Pamulang Bisa terus berkarya Dan melayani Terima kasih Terima kasih Kesan dan pesan Saya untuk Romo Amir Romo yang sangat Perfect Dalam Konsep Dan Romo juga Detil Dalam hal Segala sesuatu Sehingga apa yang Sudah diprogramkan Dan harus didetilkan Sehingga bisa terlaksana Dengan baik Itu Kesan-kesan kami Dari Romo Amir Romo pendiam Tapi juga kadang-kadang Memberi Wawanzara Memberi petua Atau apapun Dalam rapat Ada Kuyunnya juga Terima kasih Menurut saya Romo Amir Sebagai Romo kepala Buat kami Sebagai penjaga Cukup responsif Dan mengayomi Sebagai Apa namanya Dia sebagai Pelindung bagi kami Karena kami Sebagai Pekerja di sini Untuk Romo Amir Selamat Bertugas Terima kasih Atas perhatiannya Buat kami Selama ini Mudah-mudahan Di tempat yang baru Tetap penjaga kesehatan Di masa Pandemi Beralih Endemi Mudah-mudahan Semua kita diberi Keselamatan Untuk kita semua Halo Romo Saya mewakilkan Dari Teman-teman Miss Dinar Ingin mengucapkan Banyak-banyak Terima kasih Atas Jasa Dan pelayanan Romo Selamat di sini Dan Terima kasih Atas Arahan Dan bimbingan Pada kami Semua Karena kami Juga Sebagai Miss Dinar Masih belajar Dan terima kasih Karena sudah Membagikan ilmu Kepada kami Dan rumah yang lain Dan Romo itu Romo yang Paling disiplin Dan Baik menurut saya Juga Untuk saya pribadi Romo sangat Berpengaruh Untuk perubahan Kerajaan Abbas Terima kasih Romo Amin Menurut Saya Sejak Sekitar mungkin Tiga tahun yang lalu Saya Mengenal beliau Karena Beliau adalah Orangnya yang Baik ya Terus Apa ya Kalau kita Ngajak ngobrol beliau Beliau suka Memberikan Solusi Harus seperti ini Harus seperti ini Untuk Karena kebetulan Saya juga Baru menjadi Ketua lingkungan Waktu itu Sudah sempat bertanya Saya harus seperti apa Romo Ya sudah Kamu jalani Seperti yang lalu Yang baik-baik Kamu ambil Yang Yang Enggak baik Ya jangan Dilanjutkan Seperti itu Selama Tiga tahun Saya mengenal Romo Beliau Menurut saya Juga kebapaan Ngomong Sama kita Terus Orangnya juga Kadang Kadang suka Ramah Kadang suka Enggak Maaf ya Romo ya Kadang-kadang Kalau kita Mau ngomong Sama Sama beliau Sampai sekarang Saya masih takut Jadi Mesti lihat Lihat Romo dulu Kira-kira Saya bisa Ngobrol Sama Romo Tidak Seandainya Situasinya Tidak Memungkinkan Ya saya Langsung Menghilang Tapi Sejujurnya Romo Baik Banget kok Romo Orangnya Orangnya Ya itu Seperti tadi Untuk kebapaan Semoga Nanti Di tempat Yang baru Romo Lebih Baik Lagi Cepat Kerasan Cepat Menyesuaikan Diri Dan Bisa Menjadi Bisa Ngomong Sama umat Yang ada Di sana Selamat Jalan Romo Selamat Bertugas Di tempat Yang baru Sukses Selamat Pagi Saya Umat Di parogi Barnabas Sangat Berkesan Dengan Kehadiran Romo Amir Yang Selama Ini Telah Membina Memimpin Dan Mengayomi Para umat Di parogi Satu Barnabas Yang Senat Saya Kenal Romo Amir Adalah Romo Yang Rendah Hati Sangat Perhatian Dengan Umatnya Namun Juga Strik Dalam Arti Dalam Menjalankan Pengayumannya Pemamongannya Beliau Sangat Sembuh Memegang Keduh Dengan Ininya Prinsip-prinsipnya Maka Saya Hanya Bisa Menyampaikan Tesan Semoga Romo Amir Dalam Tugas Yang Baru Senantiasa Diberkati Dilindungi Dan Senantiasa Diberikan Kesehatan Dan Kekuatan Untuk Menjalankan Tugas Selanjutnya Seterusnya Kami Berterima kasih Kepada Romo Amir Yang Terus Selalu Dengan Tia Intinya Memberikan Dukungan Pada Umatnya Memberikan Harapan-harapan Memuatkan Dalam Segala Hal Pada Umatnya Yang Sangat Membutuhkan Perhatiannya Tugas Akhirnya Saya Hanya Bisa Mengucapkan Selamat Jalan Selamat Tugas Di Tempat Yang Baru Semoga Romo Senantiasa Bahagia Dalam Tugas Yang Berikutnya Terima Kasih Selamat Pagi Terima Kasih Romo Amir Melahat Berkarya Di Tempat Yang Baru Tuhan Yesus Memberkati Selamat Jalan Amir Semoga Tetap Semoga Tetap Tadir Di Tempat Barumu Dadah